Pemerintah Slovenia telah menyatakan mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Perdana Menteri Slovenia Robert Golob telah mengirimkan proposal pengakuan tersebut ke parlemen yang akan disidang pada minggu depan. Golob menyatakan pengakuan ini sekaligus membawa pesan perdamaian dengan harapan perang Israel Hamas di Palestina segera berhenti. Ia menyatakan negaranya ingin penghentian permusuhan dan pembebasan para Sandra sesegera mungkin. Langkah ini menjadikan Slovenia sebagai negara ke-10 dari 27 negara Uni Eropa yang resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. Hal itu disampaikan Golob pada Kamis 30 Mei 2024. Resolucija druženih narod, govorimo o meyah 1907-60 oziroma v meyah, ki bi jih vpletene strani dogovorile v bodočem mirovnem sporazumu. Ta odločitev ima eno sporočilo. Sporočilo obem stranem, da želimo čim prejšnje in takojšnje prekenitev spopadov in da želimo čim prejšnje takojšnje in brezpohojno izpustitev talcev. Sebagai informasi, pernyataan Slovenia ini diungungkan dua hari setelah Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Slovenia awalnya ingin memberi pengakuan itu setelah situasi perang Israel Hamas membaik. Namun ia mempercepat proses tersebut sebagai reaksi terhadap serangan terbaru Israel ke Rafah. Saat ini, lebih dari 140 negara telah mengakui negara Palestina. Pengakuan itu membuat hubungan antara Uni Eropa dan Israel semakin memburuk. Sejumlah negara itu terus mendesak Uni Eropa untuk mengambil tindakan atas serangan Israel yang terus berlanjut. Saat ini, serangan Israel telah menewaskan 36.000 warga Palestina. Terima kasih telah menonton!